Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Kita pagi-pagi udah ngecek bebek Selamat pagi, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Kali ini kita langsung terjun ke sawah Untuk lihat perkembangan bebek jantan Jadi belajar bagaimana melihat Dibilang kos produksi Karena dia cuma makan kurang lebih sekitar 15 hari Setelah itu masukkan ke sawah Jadi paling disini saya cerita tentang pertumbuhan Dan modal untuk pembelian bibit Jadi bibit jantan ini kalau untuk di Medan beli Sekarang itu harganya 4,5-5 ribu Tapi insya Allah saya sudah mulai netaskan sendiri Ini untuk metode belajar Gimana lihat profit atau keuntungan Di petani bebek Jadi modalnya disini jaring Kenapa pakai jaring? Karena kalau nggak di jaring nanti berang-berang bisa masuk Jadi setiap pagi dia cuma dikasih pemberian Seperti konsentrat atau disini itu dipakai Pakai itu yang disosor-sosor itu Itu limbah Jadi nggak ada sama sekali mengeluarkan kos Jadi ini kurang lebih pertumbuhannya Sudah 3 mingguan mana? Sudah 3 mingguan Jadi insya Allah dalam waktu 2 bulan setengah sampai 3 bulan Panen Jadi pemberian pakannya cuma 15 hari Setelah itu total pakannya free atau gratis Tingkat kematiannya bagaimana Hasilnya seperti apa Insya Allah nanti dilihat Terus biaya-biaya yang dikeluarkan Paling cuma itu Minyak di mesin air Karena menggunakan mesin air Dia harus ditambah airnya Tapi kalau musim hujan nggak perlu Jadi seperti ini dibiarkan setiap hari Nggak ada dimasukkan kandang atau sebagainya Dibiarkan terus Sampai umurnya siap untuk panen Jadi ini total kurang lebih ada 1200 Insya Allah nanti tingkat Hidupnya itu kurang lebih Sekitar Seribuan 200 kita anggap tingkat mortalitasnya kan SR-nya Kita anggap 200 mati gitu Jadi kos produksinya baru 4 sak Kalau pakai pelet Kita mau lihat kalau pakai pelet gimana Kalau pakai maggot ke depannya bagaimana Jadi teman-teman mungkin Yang arealnya banyak sawah seperti ini Ini bisa digunakan Jadi saya belajar kemarin di beberapa daerah Yang anak-anak mudanya itu semuanya Ketika musim panen seperti ini Itu 3 bulan penghasilannya Rata-rata paling sedikit 4 juta Paling sedikit Jadi mereka cukup 4 juta itu dengan modal kurang lebih Oh kok modal Maksudnya keuntungannya 4 juta Itu paling melihara bebek Sekitar 200an ekor Saya pun kurang begitu Apa namanya Berjelas Karena memang baru belajar kali ini Jadi insya Allah nanti ke depannya Kita akan lebih Pertajam lagi Bagaimana kos produksinya Bagaimana Kecepatan Kecepatan Panennya Dalam arti kata Siklusnya itu berapa lama Jadi ini khusus bebek jantan Jadi kurang lebih seperti ini Jadi buat teman-teman Sebenarnya Untuk mendapatkan income itu mudah Gak mesti harus kerja Dalam arti kata Kerja pabrik Buru segala macam Ketika kita mempunyai Gimana ya Satu Penemuan atau Kreatifitas Maka insya Allah Mudah Jadi Teman-teman Jangan lupa Untuk Like Share Comment Dan subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh